Polisi menetapkan sopir truk Tronton yang menyebabkan kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di exit Tol Bawen, Keupatan Semarang, sebagai tersangka pada Senin 25 September 2023. Dalam tas Polda Jateng Kombes, Agus Suryo Nugroho mengatakan sopir truk Bernopol AD8911IA bernama Agus Rianto berusia 44 tahun itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Unsur kelalaiannya terkait pengereman yang saat ini masih didalami penyidik lalu lintas, ia juga membenarkan sopir truk tersebut seharusnya memiliki SIM B2 untuk mengemudi kendaraannya. Namun hingga kini tersangka baru memiliki SIM A. Selain kepada sopir, polisi juga akan memanggil perusahaan angkutan dari truk itu. Pendalaman dilakukan terkait perawatan kendaraan, karena jika ada kelalaian dalam perawatan, maka pihak perusahaan juga akan dijatuhi hukuman. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ikuti peristiwa semalam, kami dari Polres Marang ada beberapa hal yang beberapa poin yang akan kami coba terkait dengan penanganan kejadian laka tersebut. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap memudi dan kernetnya yang dilakukan oleh unit laka ambarawa. Kemudian kami juga sudah mengumpulkan alat bukti yang lain, yaitu seperti CCTV. Kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang melihat peristiwa tersebut. Kemudian tadi pagi dengan bantuan dari di Lantas Kolda, dilaksanakan kegiatan TAA, Traffic Accident Analysis, di mana kegiatan tersebut ada beberapa manfaatnya, yaitu untuk menginvestigasi penyebab laka yang terjadi semalam. Pemeriksaan penyidikan yang kami lakukan, sore ini akan kami menjelarkan untuk menentukan status dari pengembudi kendaraan tersebut. Keterlibat korban yang terlibat adalah sebanyak 30 orang, di mana yang meninggal dunia ada 3 orang, yang dipastikan meninggal dunia adalah 3 orang, dan 1 orang kondisinya luka berat, di mana membutuhkan pengawasan intensif dan membutuhkan alat bantu pernafasan. Sedangkan yang 26-nya dikategorikan sebagai luka ringan yang tidak terlalu membahayakan. Dari korban tersebut sedang dirawat inap, dan sisanya itu rawat jalan.